Pendekar lembah naga, jilip 23. Sementara itu, pertempuran antara Meilan dan HWAI Sienkai juga makin hebat. Melihat betapa sutenya dan dua orang saudara kembar itu dikeroyok oleh para anggota HWAI Kaepang, Meilan berkata mengejek. Jembel-jembel busuk benar-benar tak tahu malu. Dan dia pun lantas menggerakkan tubuhnya dengan cepat sekali, maka lenyaplah bentuk tubuh gadis ini berubah menjadi bayangan yang banyak dan yang mengeluarkan angin menyambar-nyambar ke arah kakek ketua Kaepang itu. Inilah Pethang Sienkun, ilmu silat tangan kosong yang amat sakti dari mendiang Bun Hoa Tosu. HWAI Sienkai terkejut bukan main, mengenal ilmu silat yang amat tinggi dan biarpun dia sudah memutar tongkatnya dengan cepat dan kuat, tetap saja angin menyambar ke arah lehernya dan dia cepat miringkan tubuhnya. Beretangin itu masih menyambar leher bajunya yang menjadi robek seketika. Uh kakek itu meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat. Maklumlah dia bahwa kalau dia melanjutkan pertempuran, akan terjadi pertempuran adu nyawa dengan darah yang ternyata luar biasa lihainya itu. Dia tidak mau memperpanjang urusan dan permusuhan, apalagi tadi dia mendengar bahwa pemuda itu adalah cucu luar dari ketua Cien Ling Pai. Dan kini dia melihat betapa anak buahnya sudah kocar kacir dan mulai dihajar habis-habisan oleh pemuda perkasa itu yang dibantu oleh sepasang saudara kembar. Dia merasa menyesal sekali dan cepat kakek ini berseru nyaring. Semua saudara pengemis mundur dan dia mendahului meloncat dan melarikan diri. Mendengar seruan ini, para pengemis terkejut. Belum pernah selama mereka menjadi anggota HWAI Kaipang, ada perintah mundur dari ketua mereka, apalagi melihat ketua mereka melarikan diri. Tentu saja hal ini membuat nyali mereka menjadi kecil dan tanpa diperintah dua kali, para pengemis itu langsung meninggalkan gelanggang pertempuran, melarikan diri sambil menyarat tubuh teman-teman mereka yang terluka atau pingsan. Sebentar saja sunyilah di halaman kuil kosong itu, tidak nampak seorang pun pengemis. Banyak pengemis yang roboh oleh amukan liseng, namun tidak seorang pun tewas karena pemuda ini tidak mau membunuh, hanya merobohkan mereka sehingga ada yang patah tulang, salah urat dan pingsan karena pening. Setelah semua pengemis pergi, KWI Eng teringat kembali pada suaminya dan dia segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil menangis. Melihat keadaan adiknya ini, KWI Beng cepat menghampiri akan tetapi tiba-tiba pemuda ini terguling oboh dan tingsan. Ahaha hanya dengan sekali loncatan saja Melan sudah menyambar tubuh pemuda itu sehingga kepala KWI Beng tidak sampai terbanting. Cepat Melan merebahkan tubuh KWI Beng dan memeriksa luka-lukanya. Memang keadaan pemuda ini lebih parah daripada adiknya, akan tetapi dengan hati lega Melan mendapat kenyataan bahwa luka-luka itu hanyalah luka-luka luar saja dan tidak ada yang berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Diam-diam Melan mengakui bahwa ketua HWAI Kaepang itu sebenarnya bukanlah seorang yang kejam sebab kalau memang dikehendakinya tentu dengan mudah kakek itu dapat membunuh dua orang kakak beradik kembar itu. Dengan bantuan Li Seng, Melan kemudian mengobati kakak beradik kembar itu dan perlahan-lahan KWI Beng seluman. Ketika dia melihat dirinya sendiri rebah terlentang dan di dekatnya nampak gadis cantik dan gagah perkasa tadi sedang berlutut, KWI Beng lalu memandang. Dua pasang metu bertemu, bertaut dan melekat penuh dengan macam perasaan haru. Akhirnya Melan menundukan mukanya dan KWI Beng merasa mukanya agak panas. Dia tidak tahu betapa mukanya menjadi merah sekali dan dia lalu bangkit duduk sambil memegangi kepalanya. Bagaimana rasanya kepala mutanya Melan? Gadis ini biasanya lincah jenaka dan tidak pernah merasa sungkan terhadap siapapun, akan tetapi dia sendiri tidak mengerti mengapa kini sesudah berhadapan dengan pemuda yang bermata biru dan rambutnya agak menguning keemasan ini. Dia merasakan suatu hal yang luar biasa, yang membuatnya merasa agak malu-malu. Tidak apa-apa, hanya agak pening sedikit. Agaknya engkau sudah menolongku ketika aku roboh pingsan, adik Melan. Ah, seperti baru kemarin saja engkau menolongku, melepaskan aku dari ikatan di lembah naga dahulu itu. Kalian berdua sungguh terlampau berani menentang HWI Kaipang, Melan menegur. Pangcu itu lihai sekali. Sebenarnya apakah yang sudah terjadi dan bagaimana saudara Tiosan sampai tewas di tangan mereka? Mendengar pertanyaan ini, KWI Eng menangis adepun KWI Beng menarik napas panjang berulang kali. KWI Eng tidak mampu bicara karena sedang menangis dan berduka, maka KWI Beng kemudian mewakili adiknya bercerita kepada Li Seng dan Melan. Kami sendiri tidak tahu bagaimana asal mulanya urusan ini. Iparku itu hanya berpamit kepada istrinya hendak pergi mengunjungi Panglima Kim Iwi yang bernama Li Seng, katanya dimintai tolong oleh Panglima itu untuk menjadi orang penengah atau pendamai. Akan tetapi, tahu-tahu dia telah diantar pulang oleh Panglima itu, dalam keadaan sudah tewas dan menurut cerita Panglima Li, Iparku telah dibunuh oleh Pangcu HWI Kaipang tanpa sebab diserang setelah Iparku berusaha untuk mendamaikan mereka. Demikianlah penuturan dari Panglima Li Seng, KWI Beng berhenti bercerita lantas menarik napas panjang, berduka karena teringat akan kematian iparnya sehingga adiknya yang masih muda telah menjadi janda. Lalu kalian mendatangi ketua HWI Kaipang dan menantangnya Melan bertanya. KWI Beng mengangguk. Tentu saja kami berdua tidak mau menerima begitu saja, sebab sepanjang pengetahuan kami, keluarga kami tak pernah bermusuhan dengan pihak HWI Kaipang, dan Iparku itu bukan ingin membela Panglima Li, melainkan hendak menjadi orang penengah yang mendamaikan. Ketika kami bertemu dengan ketua HWI Kaipang, dia berkata bahwa dia tidak bermusuhan dengan Iparku, tak sengaja membunuhnya, dan dia bertempur dengan Iparku karena Iparku itu hendak melindungi Kim Hong Li Unyeo yang dibela oleh Panglima Li Seng. Dan dia mengatakan bahwa kalau ada yang menuntut balas, dia siap untuk melayani karena dia merasa tidak bersalah. Melan mengerutkan alisnya. Hem, ku rasa dia tidak berbohong. Kakak beradik kembar itu mengangkat muka memandang dengan perasaan heran. Tidak berbohong? Jembel tua itu KWI yang berseru, penasaran bukan main. Melan membuat gerakan dengan tangannya untuk menyabarkan. Harap kalian berdua ingat bahwa kalau kakek itu mempunyai niat jahat, tentu kalian berdua telah dibunuhnya. Apa sukarnya bagi ketua itu yang dibantu oleh anak buahnya? Tidak, dia tidak membunuh kalian, dan ini saja sudah membuktikan bahwa dia tidak bermaksud buruk, tidak berniat memusuhi keluargamu dan karena itu maka kematian saudara Tiosan ini perlu diselidiki lebih lanjut lagi. Yang menjadi biang teladi adalah Panglima Sili itu, dan siapakah gerangan wanita yang bernama Kim Hang Li Uniyo, yang dimusuhi ketua HWAI Kaipang itu. KWI yang menjawab, Menurut penuturan suamiku yang mendengar dari Panglima Li, wanita itu adalah seorang yang berjasa besar terhadap Kaisar, bahkan penyelamat nyawa Kaisar ketika terjadi pemerontakan. Dia adalah utusan dari Raja Sabutai, KWI yang lalu bercerita tentang Kim Hang Li Uniyo seperti yang didengarnya dari penuturan suaminya. Ahaha Melan terkejut sekali mendengar semua itu, lalu dia pun mengangguk-angguk. Urusan menjadi makin berbelit. Dan kenapa pula Kim Hang Li Uniyo bermusuhan dengan Pangcu dari HWAI Kaipang? Kabarnya, wanita itu pernah bentrok dengan seorang anggota HWAI Kaipang sehingga anggota perkumpulan itu tewas, kemudian dia mengalahkan beberapa orang tokoh HWAI Kaipang sehingga pada suatu hari dia diketung oleh banyak anggota HWAI Kaipang di luar pintu gerbang di utara. Pada saat itulah Li Chiang Kun menyelamatkannya, kata pula KWI Eng. Hem, urusan dendam-mendendam Meilan kembali mengangguk-angguk. Kini kita mengerti bahwa agaknya Saudara Tio terlibat dalam urusan dendam pribadi antara Pangcu HWAI Kaipang dan Kim Hang Li Uniyo. Dia dimintai tolong untuk melerai akan tetapi timbul kesalahpahaman dan terjadi pertempuran sehingga Saudara Tio tewas di tangan Pangcu itu. Tewas dalam suatu pertempuran yang adil memang menjadi resiko orang gagah dan sesungguhnya tidak ada yang patut dibuat sakit hati. Akan tetapi, jembel tua itu sudah membuat sengsara kehidupan adikku yang kehilangan suaminya dan keponakanku yang kehilangan ayahnya. Bagaimana mungkin kami dapat mendiamkannya saja bantah KWI Beng penasaran? Dan iparku tewas bukannya karena urusan pribadi, melainkan sebagai seorang penengah yang mendamaikan. Bukankah hal itu menimbulkan penasaran sekali? Meilan yang merupakan seorang gadis muda berusia 25 tahun itu menarik napas panjang, lantas keluarlah kata-kata yang padat dan penuh pengertian, penasaran selalu timbul pada pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi orang bijaksana memandang persoalan sesuai dengan kenyataannya tanpa dipengaruhi oleh rugi untung bagi dirinya sendiri. Urusan ini menyangkut pihak-pihak yang amat berpengaruh. HWAI Kaipang adalah sebuah perkumpulan besar yang berpengaruh sekali, karena itu tentu mempunyai banyak sekutunya. Di lain pihak, apabila benar Kim Hang Li Unyeo itu adalah utusan Raja Sabutai bahkan penyelamat jiwa kaisar, maka tentu saja dia pun memiliki kedudukan yang kuat dan pengaruhnya besar. Maka, jika kalian berdua tidak berkeberatan, marilah kalian ikut bersama kami ke Cien Lingsan. Kami hendak menghadap Cialo Ciam Pua, Kongkong dari Suteli Seng dan mengingat bahwa Cialo Ciam Pua mengenal pula ketua HWAI Kaipang, maka tentu nasihat beliau amat berharga untuk dipertimbangkan. Baik, aku setuju. Mari kita ikut pergi ke Cien Lingsan, Eng Moi, kata KWI Beng seketika. Dengan amat cepat seperti tanpa dipikirkannya lagi dia telah menyetujui, karena memang hatinya membisikkan bahwa dia tidak ingin berpisah dengan gadis cantik yang amat lihai itu, yang sejak tadi telah begitu menarik hatinya. Di lain pihak, sesudah mendengar ajakannya sendiri, Mei Lan juga terheran dan bahkan terkejut sekali kenapa dia mengajak kedua orang kembar itu untuk melakukan perjalanan bersamanya ke Cien Lingsan. Mukanya menjadi merah sekali sebab diam-diam dia harus mengakui bahwa selamanya belum pernah dia merasakan hal seperti ini, dan dia tahu bahwa dirinya tidak ingin berjauhan dari pemuda tampan dan gagah yang mengagumkan hatinya itu. Berangkatlah rumpat orang muda yang gagah perkasa itu menuju ke Cien Lingsan, dan di dalam perjalanan ini tumbuh perasaan yang mesra di dalam dada KWI Beng dan Mei Lan. Hal ini tentu saja dimengerti pula oleh KWI Eng yang diam-diam, dalam kedukaan akibat kehilangan suami tercinta, merasa girang dan senang sekali kalau kakak kembarnya itu mungkin dapat berjodoh dengan seorang gadis seperti Yap Mei Lan yang demikian gagah perkasa. Li Seng yang juga sudah cukup dewasa itu pun dapat merasakan dan adanya kemesraan antara sucinya dan pemuda bermata kebiruan dan berambut kekuningan itu, akan tetapi karena dia seorang pendiam yang tentu saja merasa sungkan kepada sucinya, maka dia pura-pura tidak tahu saja. Sungguh sute yang penuh pengertian. Ui Eng Piau Kiok dengan tanda kebesarannya berupa bendera Piau Kiok yang dasarnya berwarna merah dengan lukisan seekor burung garuda kuning sudah sangat terkenal di seluruh Provinsi Hopei sebagai perusahaan ekspedisi yang boleh dipercaya. Tentu saja setiap perusahaan apapun dapat maju atau mundur, jatuh atau bangun tergantung dari kebijaksanaan Seng Pimpinan. Dan di dalam hal ini, Na Cheng Hong termasuk seorang yang pandai berusaha di samping kejujuran serta kegagahannya yang membuat perusahaan ekspedisinya sampai terkenal dan dipercaya orang. Na Piau Su memang pandai bergaul dan hubungannya luas sekali dengan para tokoh dunia persilatan, baik dengan golongan pendekar atau golongan putih maupun dengan golongan hitam atau kaum perampok dan bajak. Karena mempunyai hubungan yang luas inilah maka barang-barang yang dikawal oleh perusahaannya tak pernah diganggu penjahat sebab hampir semua golongan Liu Kling dan Kang Hong merasa enggan untuk mengganggu barang-barang yang dikawal oleh Piau Su yang mereka kenal sebagai seorang yang ringan tangan dan suka membantu itu. Selain ini, juga setiap orang pendekar tentu akan membantu kalau mendengar betapa Piau Su ini diganggu orang. Akan tetapi, sungguhpun Na Cheng Hong tidak pernah memusuhi orang lain, hal itu bukan berarti bahwa tidak ada orang lain yang memusuhi dirinya. Kita ini hidup di dalam dunia di mana masyarakat telah diracuni oleh iri hati. Di segala lapangan nampak jelas iri hati ini yang hampir mengotori setiap orang manusia. Na Cheng Hong tidak terluput dari incaran metel orang lain yang mengandung iri hati seperti itu, bahkan juga mengandung dendam. Yang mengincar dari jauh itu adalah Na Cheng Hong, juga seorang Piau Su yang tinggal di kota Kunting itu. Cheng Hong adalah Piau Su yang membuka Piau Kio yang bernama Gintu Piau Kio, perusahaan ekspedisi golok perak. Nama ini diambil dari senjatanya yang terkenal, yaitu sebatang golok dari perak. Bendera Piau Kio yang berdasar hitam dengan lukisan sebatang golok putih. Telah menjadi penyakit umum di antara manusia untuk saling bersaing dalam kehidupan. Penyakit ini memang sudah dipupuk semenjak kecil. Pada waktu manusia masih menjadi kanak-kanak pun para orang tua dan gurunya sudah selalu menekankan agar dia tidak kalah dari orang lain. Penekanan yang memupuk jiwa persaingan itulah yang dilakukan oleh kita semua tanpa kita sadari bahwa kita telah menanamkan benih-benih yang akan menimbulkan sengketa dan kekerasan dalam diri anak-anak kita. Semenjak kecil, setiap orang anak telah dirangsang oleh orang tuanya, guru-gurunya, dan masyarakat yang menerima hal itu sebagai suatu kehormatan serta kebudayaan untuk menonjolkan dirinya sendiri, supaya tidak kalah oleh siapapun juga. Di dalam kelas saja sudah terdapat penekanan ini berupa angka-angka tertinggi untuk nilai-nilai kepandayan, pujian bagi yang pintar dan celaan-celaan bagi yang bodoh, penghormatan-penghormatan bagi yang kaya dan penghinaan-penghinaan bagi yang miskin, memandang tinggi bagi yang berkedudukan tinggi dan memandang rendah kepada yang berkedudukan rendah. Inilah yang membentuk jiwa seseorang sehingga seperti keadaan kita sekarang ini. Kita bersaing dalam hal apapun juga. Dalam perdagangan, dalam perusahaan, dalam kedudukan, dalam olahraga, dalam semua kehidupan kita. Persaingan ini, dalam bentuk apapun juga, tidak mungkin tidak menimbulkan kekerasan dan konflik, biarpun dengan seribu macam alasan kita mau memperhalus persaingan dengan tambahan kata sehat. Persaingan sehat. Mana mungkin ini? Karena persaingan itu sendiri adalah sama sekali tidak sehat. Keinginan menonjolkan diri agar tidak kalah oleh orang lain ini menimbulkan persaingan, menimbulkan konflik, menimbulkan iri hati. Iri hati timbul karena perbandingan, jika kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain yang lebih pandai, kedudukannya lebih tinggi, lebih kaya, dan segala macam lebih lagi. Hidup akan menjadi sesuatu yang lain sama sekali daripada sekarang ini bila tidak ada perbandingan, tak ada persaingan, tak ada keinginan menonjolkan diri. Dapatkah kita hidup bebas dari persaingan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita harus menghayatinya, bukan hanya sekedar memikirkan dan berteori lalu berbantahan dengan kata-kata kosong belaka. Penghayatan dapat dilakukan kalau kita mengenal diri sendiri setiap saat, mengenal iri hati diri sendiri, mengenal keinginan menonjolkan diri sendiri, mengenal kesukaan diri sendiri untuk bersaing dan menang. Demikianlah, tanpa disadari sendiri oleh Na Cheng Han, diam-diam terdapat seorang yang amat memencinya, bukan hanya didorong oleh iri hati dan persaingan dalam perusahaan yang sama sifatnya, melainkan juga kebencian yang terdorong oleh dendam dan sakit hati. Sebelum menjadi Piawusu, tadinya Chiyok Hun adalah seorang perambok tunggal. Tentu saja hubungannya dengan para penjahat di dunia Liok Lim lebih erat dibandingkan dengan hubungan Na Piawusu terhadap mereka. Dan sesudah Chiyok Hun menjadi Piawusu, dia melihat kesempatan-kesempatan baik. Bukan hanya dia dapat mengawal barang-barang dengan aman karena tidak akan diganggu teman-temannya, atau bekas rekan-rekannya, melainkan juga dia dapat bersekongkol dengan para penjahat itu untuk memeras para pengirim barang yang dipercayakan kepadanya. Beberapa kali sudah terjadi kalau ada kiriman barang-barang berharga yang dikawalnya, Chiyok Hun bersekutu dengan teman-temannya kemudian di tengah jalan teman-temannya itu mengganggu dan merampas barang-barang yang berharga di bawah pengetahuan si pemilik barang sendiri. Kalau sudah begitu, Chiyok Hun menawarkan jasa-jasa baiknya dan barang-barang itu tentu akan dapat diperolehnya kembali di asal saja si pemilik barang suka menyuguk para perampok yang dikenalnya itu. Padahal, yang mengatur kesemuanya itu tentu saja adalah Chiyok Hun sendiri. Praktek-praktek pemerasan seperti ini tak hanya dilakukan oleh orang-orang seperti Chiyok Hun yang memang tadinya adalah seorang perampok, tetapi dilakukan oleh kebanyakan orang yang mempunyai kedudukan atau juga yang mempunyai banyak kesempatan untuk melakukannya. Sejak zaman kuno hingga sekarang, dapatlah dilihat betapa banyaknya orang-orang yang bertugas menjadi penjaga dan pelindung keselamatan tapi malah melakukan pemerasan kepada mereka yang mestinya dijaga atau dilindungi keselamatannya. Justru penjagaan atau perlindungan itulah yang dijadikan sebagai jalan untuk melakukan pemerasan. Keadaan seperti ini sungguh amat mengherankan dan menyedihkan, tapi kenyataannya memang demikian. Dan semuanya itu, seperti juga bentuk kemaksiatan atau kejahatan apapun juga, didorong oleh keinginan manusia untuk mencari kesenangan sendiri. Jadi sumbernya adalah pada diri kita sendiri. Kitalah yang harus berubah, bukan keadaannya, bukan sekeliling kita, bukan masyarakat, bukan dunia, melainkan kita sendiri, masing-masing harus berubah seketika. Tanpa adanya perubahan dalam diri kita masing-masing jangan mengharapkan keadaan sekeliling atau masyarakat akan bisa berubah. Biarpun diatur bagaimana juga, selama diri kita belum berubah, maka peraturan itu hanya akan menjadi alat baru untuk saling memperebutkan kesenangan bagi kita sendiri dan karenanya pasti timbul pelbagai bentuk kemaksiatan dan kejahatan baru. Apabila kita sudah berubah, maka akan terjadilah perubahan dalam segala hal. Harta, kedudukan, pendeknya segala macam antar hubungan akan mempunyai arti yang lain sama sekali. Mengapa Cio Khun menaruh dendam dan sakit hati terhadap Nabi Yawusu? Apabila dia merasa iri hati, maka hal itu sudah jelas karena dalam hal persaingan pekerjaan sebagai Piyawusu, Cio Khun kalah jauh. Para pedagang besar dan pembesar-pembesar lebih suka mengirimkan barang-barang berharga milik mereka di bawah lindungan bendera Ui Eng Piyawukiok daripada dilindungi oleh bendera Gintu Piyawukiok. Akan tetapi, dendam dan sakit hati di hati Cio Khun timbul karena urusan pribadi, yaitu karena dulu Nabi Yawusu pernah menentang praktek-prakteknya yang memeras seorang pedagang yang mengirim barangnya di bawah perlindungan Gintu Piyawukiok. Nabi Yawusu yang menghentikan pemerasan itu dan yang dengan terang-terangan mendatanginya dan menegurnya karena pedagang itu merupakan seorang kenalan baik dari Nabi Yawusu yang datang menceritakan pemerasan yang ditimpakan kepadanya itu. Cio Khun tidak berani menentang secara berterang dan pada lahirnya dia menurut, akan tetapi diam-diam timbul ganjalan di dalam hatinya, melahirkan dendam dan setiap hari dia mencari kesempatan supaya dia dapat membalas kepada Nabi Yawusu yang dianggapnya musuh besarnya itu. Hanya karena dia tahu bahwa dalam hal ilmu kepandayan dia tidak akan mampu menandingi Nabi Yawusu, maka dia masih belum turun tangan dan menanti saat sampai bertahun-tahun lamanya. Kesempatan yang dinantinantikan itu akhirnya tibalah. Dia berkenalan dengan seorang yang bernama Lu Sengoke, yaitu seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang memiliki kepandayan tinggi. Lu Sengoke ini adalah seorang bekas tokoh HWAI Kaipang yang murtad dan telah dikeluarkan dari HWAI Kaipang karena ketahuan telah melakukan kejahatan dengan jalan minta-minta secara paksa kepada para penghuni sebuah dusun. Walaupun hanya merupakan sebuah perkumpulan pengemis, akan tetapi HWAI Kaipang memiliki peraturan keras terhadap para anggotanya. Mereka dilarang untuk melakukan pencurian atau perampokan, maka perbuatan Lu Sengoke yang menjadi tokoh tingkat tiga itu dianggap perampokan dan dia pun dikeluarkan dari HWAI Kaipang oleh ketua HWAI Kaipang sendiri. Sesudah keluar dari perkumpulan itu, tentu saja Lu Sengoke menjadi seorang penjahat yang suka menggunakan kekerasan dan ilmu silatnya yang tinggi. Akhirnya, bertemulah Lu Sengoke dengan Chiyok Hun dan menjadi sahabat baik. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, hujan turun sejak sore tadi, dan biarpun kini hujan tinggal rintik-rintik kecil, namun hawa yang dingin membuat orang merasa enggan untuk keluar dari pintu, apalagi air hujan membuat jalan di luar rumah menjadi becek dan berlumpur. Tokoh-tokoh sudah tutup sejak tadi ketika hujan turun beras karena dibuka pun percuma saja, tidak ada pembeli, bahkan jalan-jalan sunyi tidak ada orang lewat. Hawa udara yang sejuk dan nyaman membuat orang sore-sore sudah memasuki kamar mereka, dan membuat orang merasa betah tinggal di rumah. Di rumah keluarga Na juga sudah sepi sekali. Na Cheng Hon serta istrinya sudah memasuki kamar, bercakap-cakap dan mereka berdua membicarakan tentang diri Sin Leong yang sudah satu setengah tahun berada di rumah mereka. Suami istri ini merasa suka sekali kepada Sin Leong yang tahu diri dan rajin membantu pekerjaan rumah, dan juga rajin sekali berlatih silat serta belajar membaca dan menulis, mendalami kitab-kitab kuno, dan selain kerajinan ini, juga Sin Leong adalah seorang anak yang patuh dan tidak banyak bicara. Para pembantu rumah tangga, juga para piausu yang berada di kantor, semua sudah beristirahat di tempat masing-masing. B.H.E.D. Chu sudah tidur di dalam kamarnya, ada pun Na Tiong Pek, putra tunggal Na Tiausu, sejak sore tadi memanggil Sin Leong ke dalam kamarnya dan mengajak anak itu bermain catur. Kini Tiong Pek sudah rebah di atas pembaringan, sedangkan Sin Leong masih membaca kitab di kamar Tiong Pek. Suasana sangat sunyi dan dari celah-celah jendela kamar itu dapat terdengar hembusan angin malam yang kadang-kadang mengeluarkan bunyi yang menyeramkan, seperti iblis meniup-niup di luar rumah, di antara pohon-pohon yang gelap. Dan kalau saja pada waktu itu ada penghuni rumah keluargana yang mengintai keluar, mungkin tidak akan dapat melihat keadaan yang menyeramkan di sekitar rumah keluargana itu. Beberapa bayangan orang berkelebat cepat dan sebentar saja ada bayangan tujuh orang berada di sekitar tempat itu, menyelinap di antara bayangan-bayangan gelap dan pohon-pohon. Suara angin yang bertiup keras pada daun-daun pohon di luar rumah menyelimuti suara golok seorang di antara mereka yang mencoklah daun pintu hingga terbuka dan bagaikan bayangan-bayangan iblis mereka lantas berloncatan masuk dari pintu samping yang telah mereka bongkar. Ternyata bahwa mereka itu adalah tujuh orang laki-laki yang bermuka bengis dan di tangan mereka tampak golok atau pedang yang berkilauan tertimpa sinar api lampu yang tergantung di tempat itu. Seorang di antara mereka adalah seorang lelaki yang bermuka bengis dengan alis tebal dan dia memegang sebatang golok yang berwarna putih berkilauan. Inilah si golok perak tseluhun sendiri yang sedang memimpin penyerbuan secara diam-diam itu. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki berusia lebih dari 40 tahun, mukanya kecil bagaikan tikus dan orang ini memegang sebatang toya baja yang kelihatan berat sekali. Tubuhnya tinggi kurus, dan muka yang laksana tikus dengan sepasang metu yang agak menjuling itu telah membayangkan adanya watak yang culas dan curang. Orang ini bukan lain adalah Lusengoke, bekas tokoh tingkat 3 dari HWAI Kaipang yang murtad dan telah dikeluarkan dari perkumpulan itu. Ada pun lima orang lainnya adalah para pembantu cilokhun, yaitu para piawusu dari Gintu Piawakyok. Beberapa di antara mereka ini ada yang memegang golok, akan tetapi ada pula yang berpedang, sesuai dengan kepandayan masing-masing. Malam itu memang hendak digunakan oleh cilokhun untuk melaksanakan niatnya yang sudah ditahan-tahan sampai bertahun-tahun, yaitu melampiaskan dendamnya kepada Nha Cheng Han. Tentu saja dia dibantu oleh sahabat barunya, yaitu Lusengoke yang hendak diandalkannya untuk dapat menandingi nabiawusu yang lihai. Lepaskan api sekarang bisik cilokhun sesudah mereka semua berhasil membongkar daun pintu dan menyelingap masuk. Sebelumnya memang telah mereka rencanakan untuk melepaskan api agar mengacaukan keadaan dan memancing keluar na Cheng Han, juga untuk membuat bingung dan berpencaran para piawusu yang berada di situ. Dua orang anak buahnya yang bertugas untuk melepas api mengangguk, lalu berpencar ke kanan-kiri dan mereka segera mengeluarkan alat-alat untuk menimbulkan kebakaran, yaitu minyak, kain dan api. Sebentar saja terjadilah kebakaran di kanan-kiri. Api segera menjilat-jilat dan asap mengepul tinggi. Api. Kebakaran terdengar teriakan seorang pelayan yang lebih dulu melihat api. Kamar na Cheng Han terbuka dan piawusu itu dengan metel terbelalak berseru, di mana kebakaran. Akan tetapi dia langsung meloncat kembali ke dalam kamarnya ketika ada sinar senjata berkelebat. Ketika dia meloncat ke dalam dan memandang ternyata yang menyerangnya adalah Cilok Hun yang tadi begitu melihat munculnya musuh besar ini telah menerjang dengan golok peraknya. Ah, ternyata engkau, penjahat keji bentak na Cheng Han sambil meloncat ke dekat pembaringan lantas menyambar pedangnya. Istrinya yang sudah tidur terkejut dan turun dari pembaringan, mukanya pucat ketika melihat ada dua orang asing di dalam kamarnya. Lutwako, inilah dia orangnya kata Cilok Hun kepada laki-laki yang memegang Toya. Biasanya, ketika masih menjadi tokoh HWAI Kaipang Lusungoke tentu saja bersenjata sebatang tongkat seperti semua tokoh perkumpulan pengemis itu. Akan tetapi setelah dia dikeluarkan dari HWAI Kaipang dan tidak lagi berpakaian pengemis, tentu saja dia pun tidak mau mempergunakan tongkat dan sebagai gantinya dia lalu membeli sebatang Toya baja yang kokoh kuat dan berat itu. Mendengar seruan Cilok Hun, Lusungoke langsung menggerakkan Toyanya dan berdasirlah angin yang kuat ketika Toya itu menyambar ke arah kepala Na Cheng Han. Na Cheng Han marah sekali. Tak pernah diruganya bahwa Cilok Hun, kepala dari Gin Tsep Yau Kiyok yang dia tahu adalah bekas perampok dan melakukan pemerasan kepada para pengirim barang itu, akan berani melakukan penyerbuan dengan ker pengecut seperti perampok-perampok. Cepat dia menggerakkan pedannya menangkis serangan Toya dari orang tinggi kurus yang tidak dikenalnya itu. Terangkuk. Bunga api berpijar dan terkejutlah Na Cheng Han sebab tangkisan itu membuat pedannya terpental dan telapak tangannya terasa nyeri. Tahulah dia bahwa orang yang memegang Toya ini lihai dan memiliki tenaga yang kuat bukan main. Siapakah engkau? Mengapa engkau memusuhi aku mentaknya dengan heran sambil memandang tajam? Lusungoke tertawa mengejek. Orang Sina, siapa adanya aku tidak perlu kau ketahui, diberitahukan juga apa artinya karena engkau akan mampus Toyanya menyambar lagi dengan sangat dasyat sehingga Na Cheng Han segera meloncat ke belakang, kemudian menggerakkan pedannya untuk membalas dengan tusukan kilat. Akan tetapi ternyata pemegang Toya itu lihai sekali dan dengan mudah dapat mengelak pula. Terjadilah pertandingan yang sangat seru dan hebat antara Na Piao Su dan bekas tokoh HWAI Kaepang itu. Chiyok Hun juga tidak tinggal diam dan dia sudah menerjang maju membantu kawannya mengeroyok Na Piao Su. Ih, tolo oongguk nyonya na berteriak ketika melihat api dari pintu kamarnya dan melihat suaminya dikeroyok dua. Dia teringat kepada putranya dan kepada Bicu, maka saking khawatirnya nyonya ini lalu menjerit-jerit di atas pembaringannya untuk memanggil para pembantu suaminya yang berada di kamar. Mendengar jeritan ini, Chiyok Hun cepat meloncat dan goloknya digerakkan dengan cepat. Melihat ini, Na Cheng Han membentak keras, Orang si Chiyok, jangan ganggu istriku. Namun terlambat sudah. Golok itu sudah membacok. Krok. Dada dan leher nyonya itu terobek, darah menyembur keluar dan tubuh nyonya itu roboh menerungkup, mulai pinggang ke bawah masih berada di atas pembaringan, akan tetapi dari pinggang ke atas berada di bawah pembaringan, tergantung dan darah membasahi lantai di bawahnya. Jahanam Kejana Cheng Hon terbelalak melihat istrinya terbunuh. Dia meloncat meninggalkan Lu Sungoke, tidak mempedulikan lagi kepada lawan bertoya ini karena saking marahnya, dia hanya melihat Chiyok Hun dan pedangnya menyambar. Akan tetapi, kemarahannya yang luap ini malah mencelakakan dia. Karena dia hanya memandang kepada Chiyok Hun, dan tidak mempedulikan lawan yang lebih lihai itu. Ketika dia meloncat, Toya di tangan Lu Sungoke menyambar dan menyodok punggungnya. Duk! Tubuh Na Cheng Hon yang sedang meloncat dan menyerang Chiyok Hun itu terhuyung dan saat itu dipergunakan oleh Chiyok Hun untuk membalik dan menggerakkan goloknya yang baru saja membunuh nyonya na itu untuk membacok. Na Cheng Hon merasa punggungnya nyeri bukan main dan ketika melihat bacokan golok, dia mencoba untuk miringkan tubuhnya. Akan tetapi, biarpun dia berhasil mengelak dari bacokan golok itu, sebelum dia bisa mengatur keseimbangan tubuhnya, dari belakangnya kembali Toya yang berat itu menyambar, kini membabat ke arah kedua kakinya. Na Cheng Hon masih sempat meloncat ke atas, membalikan tubuh kemudian pedangnya meluncur untuk membalas serangan musuh. Akan tetapi pada saat itu, golok Chiyok Hun membacok dari belakang, sedangkan Toya di tangan Lu Sengoke menyambar dari depan. Na Piao Su sudah terluka parah di sebelah dalam tubuhnya akibat hantaman Toya pada punggungnya tadi, maka gerakannya menjadi kaku dan lambat. Dia berhasil menangkis Toya, akan tetapi golok Chiyok Hun mengenai bahu kirinya sampai terbabat hampir putus. Dia terguling roboh dan ketika terguling, tangan kanan yang memegang pedang bergerak. Pedang itu meluncur ke arah Lu Sengoke di depannya. Bekas tokoh HWAI Kayepang ini terkejut sekali dan menangkis dengan Toyanya, akan tetapi demikian cepatnya luncuran pedang itu sehingga biarpun tertangkis, masih saja meleset hingga mengenai pangkal pahanya, menyerempet merobek celana berikut kulit sehingga pangkal paha itu berdarah. Akan tetapi, Chiyok Hun sudah meloncat ke depan dan sekali goloknya berkelebat, leherna Piao Su terbacok hampir putus. Darah munkrat-munkrat membasai lantai kamar dan tubuh Na Cheng Hon tidak bergerak lagi, tewas seperti juga istrinya yang telah mendahuluinya. Keparat Lu Sengoke mengomel sambil memeriksa luka pada pangkal pahanya, akan tetapi hatinya lega karena luka itu tidak hebat. Mari kita bantu teman-teman di luar kata Chiyok Hun dengan wajah berseri. Hatinya lega sekali karena dia telah berhasil membunuh musuh besarnya itu beserta istrinya. Mereka berdua cepat berlemcatan keluar. Ternyata lima orang Piao Su dari Gintu Piao Kiok sedang bertempur melawan tiga orang anak yang dibantu oleh tujuh orang Piao Su dari Uieng Piao Kiok. Ketika para Piao Su dari Uieng Piao Kiok melihat munculnya Chiyok Hun serta seorang pemegang Toya Yang Hiyai, yang dalam beberapa gebrakan saja sudah merobohkan dua orang Piao Su Uieng Piao Kiok, maka mereka menjadi juri dan segera melarikan diri. Hanya tiga orang anak itu yang masih terus melawan dengan gigih dan nekat. Tiga orang anak kecil itu adalah Sin Leong, Na Tiong Pek, dan Bhe Bicu. Sin Leong mempergunakan senjata sebatang Toya sedangkan Na Tiong Pek bersenjata pedang, juga Bhe Bicu memegang sebatang pedang. Ketika tadi Sin Leong yang masih membaca kitab di dalam kamar Tiong Pek mendengar ribut-ribut, dia cepat berlari keluar dan dia melihat kebakaran-kebakaran itu. Cepat dia menyambar sebatang Toya kemudian membantu para pelayan untuk memadamkan api, memukuli barang-barang yang terbakar agar tidak menjalar naik. Sedangkan Tiong Pek yang juga terkejut karena baru saja akan pulas, cepat berlari keluar dan dia melihat beberapa orang asing yang berada di halaman belakang. Maka dia langsung menggerakkan pedangnya menyerang. Tak lama kemudian muncul Bicu yang segera membantu Suhengnya. Akan tetapi, dua orang di antara para Piau Sugintu Piau Kiok tentu saja memandang rendah terhadap dua orang anak itu dan mereka ini hanya menghadapi mereka dengan tangan kosong sambil mentertawakan. Melihat ini, Bicu langsung menjerit minta tolong, maksudnya minta tolong kepada Pemana dan para Piau Sugintu lainnya. Yang pertama kali muncul adalah Sin Leong. Anak ini mendengar jerit Bicu cepat berlari ke ruangan belakang dan segera dia membantu dan menyerang seorang musuh dengan Toyanya. Akan tetapi, lima orang pembantu Jok Hun itu adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kepandaian, karena itu tentu saja Sin Leong bukanlah lawan seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar. Dengan mudah saja Sin Leong ditampar dan ditendang sampai berkali-kali roboh. Akan tetapi anak ini tidak pernah mengenal takut. Dia bangun kembali dan walaupun bajunya sudah robek-robek, dia tetap menyerang terus. Demikian pula dengan Tiong Pek dan Bicu yang terus memutar pedang mereka dengan nekat. Akhirnya muncullah tujuh orang Piaw Su Ui Eng Piaw Kiok, maka terjadilah pertempuran kecil yang hebat itu. Sayangnya, para Piaw Su ini menjadi jari melihat munculnya Ciyok Hun dan Lu Sung Oke, dan mereka cepat-cepat melarikan diri untuk minta bantuan dan melaporkan kepada para penjaga keamanan kota. Tinggal Sin Leong, Tiong Pek, dan Bicu yang tidak pernah mau menyerah, apalagi melarikan diri. Ciyok Hun yang sudah berhasil membunuh musuh besarnya, segera berkata, Mari kita pergi, jangan layani anak-anak dia bersama Lu Sung Oke sudah mendahului meloncat keluar, dan lima orang pembantunya sudah berlarian keluar pula. Penjahat-penjahat busuk, kalian hendak lari kemana Sin Leong membentak dan anak ini cepat mengejar, diikuti pula oleh Tiong Pek dan Bicu. Sesudah tiba di depan rumah, kembali Sin Leong, Tiong Pek, dan Bicu menyerang tiga orang di antara mereka yang menjadi marah. Kalian ini anak-anak setan, sudah bosan hidupkah bentak seorang di antara mereka yang cepat memukul ke arah kepala Sin Leong. Akan tetapi Sin Leong mengelak sambil menggerakkan toyanya untuk balas menyerang. Tiong Pek juga meloncat seperti seekor burung Garuda, pedangnya digerakkan menusuk seorang di antara mereka pula. Demikian pula Bicu juga menyerang seorang musuh. Cepat robohkan mereka, jangan main-main. Kita harus lekas pergi. Chiyok Hun berseru karena dia tidak ingin ada orang yang melihat bahwa dialah yang telah menyerbu rumah Nabi Yawosu. Baik kata tiga orang pembantunya yang menghadapi tiga orang anak itu. Kini mereka bertiga hendak memperlihatkan kepandaian. Akan tetapi terdengar teriakan bergantian, tiga kali berturut-turut dan tiga orang itu roboh dengan tubuh berkelojotan, lalu diam dan tewas. Chiyok Hun dan Lu Sengokit terkejut setengah mati. Juga ketiga orang anak itu terkejut sekali karena mereka sendiri tidak tahu kenapa tiga orang lawan mereka itu tiba-tiba saja roboh dan berkelojotan lalu mati. Bahkan Bicu menjadi ngeri melihat bekas lawannya berkelojotan itu, dia melempar pedang dan menutupi kedua mati dengan tangan mengira bahwa pedangnya lah yang membunuh orang itu. Akan tetapi Lu Sengokit tadi melihat menyambarnya sinar merah dan taulah dia bahwa ada orang yang datang membantu pihak Chiyok Hun rumah. Cepat dia membalik dan benar saja dugaannya. Di situ telah berdiri seorang wanita yang luar biasa cantiknya, seorang wanita yang berdiri tegak sambil tersenyum, sinar lampu di depan rumah yang muram itu hanya menggambarkan garis muka yang manis, yang memiliki sepasang metajeli dan tajam, dan tangan wanita itu mempermainkan sehelai sabuk merah yang sebagian masih terikat pada pinggangnya yang kecil ramping. Dia tak mengenal wanita itu, akan tetapi maklum bahwa wanita itu adalah seorang pandai, maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu memutar toya bajanya dan menyerang dengan dasyat. Pada saat itu, Chiyok Hun yang melihat betapa dua orang pembantunya tewas, menjadi marah sekali dan dia pun segera memutar goloknya menyerang dan mengeroyok. Akan tetapi, wanita cantik itu dengan tenang-tenang saja menyambut serangan mereka berdua sambil tersenyum dan mementak dengan suara halus, kalian dua orang jahat yang tak tahu malu dan suka menyerang anak-anak kecil layak mampus sambil berkata demikian, tangannya bergerak, sabuk merah berubah menjadi sinar merah menyambar-nyambar dan terdengar pekik mengerikan ketika dua orang penyerang itu pun roboh dan tewas. Semua Piao Su dari Gintu Piao Kiok menjadi terkejut bukan main. Kepala mereka dan pembantu mereka yang lihai itu dalam segerakan saja roboh dan tewas. Tentu saja nyali mereka terbang dan mereka berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi para Piao Su dari Ui Eng Piao Kiok tentu saja tidak membiarkan mereka lari dan sisa. Tiga orang Piao Su dari Gintu Piao Kiok itu akhirnya roboh dan tewas semua oleh pengeroyokan para anak buah Ui Eng Piao Kiok. Ketika semua orang mencari-cari wanita cantik yang menolong mereka tadi, mereka pun melongo karena wanita itu telah lenyap dan bersama dia lenyap pula Sin Leong. Tiong Pek dan Bicu memanggil-manggil Sin Leong, akan tetapi pada waktu mereka berdua masih mencari-cari, terdengarlah jerit-jerit dan tangis di sebelah dalam rumah. Mereka dan para Piao Su yang sudah merasa terheran-heran mengapa anak Piao Su tidak muncul dalam keributan itu, cepat berlari masuk dan dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri hati mereka ketika melihat bahwa na Piao Su serta istrinya ternyata sudah tewas dalam keadaan yang amat mengerikan. Tiong Pek dan Bicu menubruk mayat-mayat itu sambil menjerit-jerit menangis, dan gegerlah di dalam rumah keluargana itu. Siapakah adanya wanita cantik yang amat lihai dan yang telah menyelamatkan tiga orang anak dari ancaman maut di tangan para Piao Su Gin Su Piao Kyok itu? Wanita ini bukan lain adalah Kim Hang Li Unyu. Seperti kita ketahui, dengan bantuan Pangli Malis Yang, wanita ini berhasil membunuh Tio San, seorang di antara musuh-musuh besar gunya yang harus dibunuhnya dengan jalan meminjam nama HWAI Kai Pang Chu. Pada waktu keluarga Tio bertangis-tangisan dan berkabung, Kim Hang Li Unyu bersama Pangli Malis Yang merayakan kemenangan dan hasil siasat mereka itu dengan pesta di dalam kamar, di mana mereka berdua saling mencurahkan rasa kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi tetap saja Kim Hang Li Unyu masih bertahan dan tidak mau menyerahkan diri sebelum semua musuhnya terbasmi habis, yang kini tinggal dua orang lagi, yaitu Tio Bun Ho dan Yap Pin Hong. Pangli Malis Yang tidak berani memaksa karena hal itu amat membahayakan keselamatan wanita yang dicintanya, maka dia berjanji akan membantu dan menyebar metu-metu untuk menyelidiki di mana adanya dua orang musuh besar itu. Sesudah mencurahkan kasih sayang mereka dengan mesra namun terbatas, dan saling berjanji untuk bersetia sampai kelak terbuka kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi suami istri, maka pergilah Kim Hang Li Unyu ke utara untuk melapor kepada Raja Sabutai tentang segala yang dialaminya dan tentang keadaan Pangeran Ogu Tai atau Cheng Hon Hou kepada Raja dan Permaisuri yang mendengarkan dengan hati gembira. Akan tetapi, Raja Sabutai masih merasa sangsi dan curiga untuk berkunjung ke selatan. Di dalam istana Kaisar, satu-satunya orang yang dipercayanya hanyalah Kaisar Cheng Tung seorang, dan kini Kaisar itu sudah meninggal dunia, maka dia merasa sangsi dan mengkhawatirkan keselamatannya. Juga para menteri pembantunya menasehatkan agar Raja ini jangan lengah dan membiarkan dirinya terancam bahaya jika mengunjungi selatan. Oleh karena itu, Raja Sabutai tidak datang menghadiri hari penobatan Kaisar baru, yaitu Kaisar Cheng Hwa dan mengutus Kim Hang Li Unyu untuk kembali ke selatan, membawa barang sumbangannya kepada Kaisar dan mewakilkan kehadirannya kepada putranya, Pangeran Ogu Tai. Sebelum berangkat, Kim Hang Li Unyu lebih dahulu menghadap subonya, Hek Hyat Moli, menceritakan tentang hasilnya membunuh seorang di antara musuh-musuh itu, yaitu Tio San. Nenek tua renta itu terkekeh senang, dia berkata, Bagus, muridku. Hanya sayang bahwa yang kau bunuh itu merupakan orang yang paling lemah di antara musuh-musuhku. Kau harus cepat mencari yang dua orang lagi itu. Dan aku sendiri akan ikut pergi ke selatan, muridku, karena aku sangsi apakah Hengkau akan mampu menanggulangi mereka. Giranglah hati Kim Hang Li Unyu karena dengan bantuan subonya, dia merasa yakin akan dapat dengan cepat membunuh dua orang musuh besar yang lain itu sehingga dia akan dapat segera bebas dan bisa melangsungkan pernikahannya dengan Panglimali yang telah menjatuhkan hatinya itu. Maka berangkatlah guru dan murid itu meninggalkan utara. Raja Sabutai ketika mendengar bahwa Hek Hiat Moli hendak merantau ke selatan untuk mencari musuh-musuh besarnya, merasa tidak tega karena gurunya itu sudah tua sekali, maka dia lalu mengutus seorang Panglima membawa sepasukan pilihan yang mengawal nenek itu secara diam-diam, dengan menyamar. Jumlah pasukan yang membantu nenek ini ada selusin orang-orang pilihan yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi. Setelah menghadiri perayaan di istana ketika Kaisar Cheng Hwa dinobatkan sebagai Kaisar baru, Kim Hang Li Unyu lalu mulai dengan penyelidikannya mencari musuh-musuh besar gurunya. Subonya sendiri yang sudah tua itu tentu saja tidak ikut mencari hanya menanti di dalam sebuah gedung di Kota Raja, menunggu sampai muridnya berhasil menemukan dua musuh besar itu. Dalam usaha mencari jejak musuh-musuhnya ini, Kim Hang Li Unyu lalu dibantu oleh kekasihnya, Panglima Li Siang yang telah menyebar kaki tangannya untuk menyelidiki di mana adanya pendekar Chia Bun Ho dan pendekar wanita Yap Pin Hong. Demikianlah, di dalam penyelidikannya, pada hari itu secara kebetulan Kim Hang Li Unyu lewat di Kota Kunting, di sebelah selatan Kota Raja dan dia melihat keributan yang terjadi di dalam rumah keluargana Piawosu. Wanita ini pada hakikatnya bukanlah seorang jahat, bahkan dia condong untuk bersikap sebagai pendekar wanita yang tidak suka menyaksikan penindasan. Dia dapat bersikap kejam dan ganas hanya terhadap musuh-musuhnya, atau musuh-musuh gunya yang harus dibasminya, sesuai dengan sumpahnya. Maka begitu melihat tiga orang anak kecil diserang oleh orang-orang dari Gintu Piao Kyok, dia menjadi marah dan segera turun tangan menghajar, bahkan membunuh Chiyok Hun, Lu Sungoke, dan tiga orang anak buah mereka itu. Kemudian, dalam keributan itu, Kim Hang Li Unyu yang sudah berhasil membunuh Chiyok Hun dan Lu Sungoke, melihat Sin Leong dan wanita ini terkejut bukan main. Anak setan itu masih hidup. Padahal dia telah memasukkan racun hui toksan ke tubuh anak itu. Dan anak itu dahulu sudah ditawan oleh ketua Jeng Hwe Apang yang kejam, maka dia mengira bahwa anak itu tentu telah tewas. Akan tetapi, sekarang gak melihat bocah itu masih segar bugar. Dan menurut pengakuannya sendiri anak ini adalah putra Chiyok Hun Ho, tokoh utama yang menjadi musuh besar sumonya. Tentu saja hati wanita itu menjadi girang sekali. Tak disangkanya dia akan bertemu lagi dengan bocah ini yang tentu akan dapat menunjukkan jalan ke tempat musuh besarnya Chiyok Hun. Maka dia tak mau lagi mempedulikan segala keributan di tempat itu, dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah menangkap Sin Leong kemudian menotok bocah itu sebelum Sin Leong mampu berteriak atau bergerak, lantas sekali berkelebat lenyaplah wanita itu bersama Sin Leong dari situ.